Alhamdulillah 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 Kepada Allah Senantiasalah mohon Selalu salawat Seiring salam Tercurah untuk Al-Mustafa Rasulillah Nabi Besar kita Muhammad SAW Juga untuk para keluarga Dan sahabatnya Semoga lah Atas izin Allah Kita semua Tergolong Hamba Allah Umat Rasulullah SAW Yang lahyang pantat Mendapatkan Syafraatullah Usmah dari Rasulullah Nabi Besar kita Muhammad SAW Melalui mimbar ini khatib Terwasiat untuk khatib Dan segenap kaum muslimin Jamaah Salat Jumat Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Senantiasa tingkatkan Iman Taqwa kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ma'ashirul muslimin Habillah Taufik bahasan Kutbah Jumat kita Kali ini adalah Puasa Pembuka Gerbang Pintu rezeki Ketahu Ketahuilah bahawasannya Jikalau Selama ini Hidup dan kehidupan yang kita jalani Penuh Penuh dengan aneka Problematika kehidupan Sulit rezeki Satu Belum selesai aneka Masalah yang kita jalani Datang lagi masalah berikutnya Ringkasnya Ketahuilah bahawasannya Jikalau Di dalam menghadapi Hidup dan kehidupan yang kita jalani ini Senantiasa terhias Resah Gelisah Bundah Pilu duka Nestapa Depresi Stres Kadang sering warnai hidup kita Persoalannya satu saja Penyebabnya sesungguhnya Hanya satu saja Apa gerangan itu Dosa Dosa yang kita lakukan Dengan demikian Puasa Pembuka gerbang Pintu-pintu rezeki Jelas Bahawasannya Perintah puasa yang akrab Di telinga kita Surah Al-Baqarah Satu delapan puluh tiga Yang tadi khut dibawakan Sebagai muqaddimah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya ayuhalladina hamanu Kutiba'alaikumusiam Wahai orang-orang beriman Tak diwajibkan atas kamu berpuasa Kama kutiba'ala'ladina minqablikum Sebagaimana Sebagaimana tak diwajibkan atas umat-umat Sebelum kamu terdahulu Untuk apa Agar kamu menjadi hamba-hamba yang bertakwa Amat jelas Firman Allah subhanahu wa ta'ala Terkait dengan buah Yang digapai dari puasa Takwa Wa ma'iyat takillah Ya ja'allahu makhraja Wa yarazukhu min haisulayah tasib Siapa yang takwa pada Allah Dibereskan segala urusan aneka persoalan hidupnya Oleh siapa? Oleh Allah Bukan hanya itu Urusan rezekinya Ya razukhu min haisulayah tasib Akan diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka Dan tak diduga-duga Ketahuilah Rezeki Bukan hanya uang Rezeki Tambah iman Tambah Untuk ibadah Tambah taat Tambah silaturrahim Tambah ruku kita Tambah merasakan Lezatnya Nyamatnya Bersikir Pada Allah subhanahu wa ta'ala Tambah Ketika Ramadhan datang Betul-betul Kita bahagia Menghadapinya Betul-betul Kita Merasakan nyamatnya Oh Ya Allah Persumah Kalau Ramadhan ini datang Tambah sia-siakan Karena sesuai dengan doa yang kami pinta Allahumma Bahariklana Fira Jabawa Syaban Wabalyauna Ramadhan Sejak bulan Rajab Kami mohon Ya Allah Minta diberkahkan Di bulan Rajab Di bulan Syaban Disampaikan ke dalam bulan Sisi Ramadhan Ini Rezki Rezki yang Amat besar Karnanya Ramadhan Membuka Gerbang-gerbang Itu Rezki Wah Dilibat Gandakan Karnanya Tadi dalam Mukaddimah Fatih mengatakan Ketahuilah Bahwasanya Aneka Persoalan Kita Resah Gelisah Gundah Gulana Pilu Duka Disebabkan Dosa-dosa yang kita lakukan Ramadhan Bulan Penghapus dosa Mansoma Ramadhan Imanan Wah Disaban Hufir Allahumma Takat Damamin Zambi Imanan Wah Disaban Hufir Allahumma Takat Damamin Zambi Orang siapa yang berpuasa Dilandasi Iman Mengharap Berinda Allah Maka diampuni Segala Dosa-dosa Dan Siapapun Waman Komah Ramadhan Yang Mendirikan Komah Di dalam Belum Siti Ramadhan Pada malam Harinya Terawih Witir Tahajud Dia Dengan iman Mengharap Dosa-dosa Dosa Diampuni Maka Terhapus Dosa-dosa Mudah Untuk Urusan Rezki Baru Urusan Dunia Dan Rezki Di negeri akhirat adalah Surga Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya Jangan sampai Ramadhan yang baru di hari kedua Kita sia-siakan Tekadkan Tekadkan Untuk melaksanakan Ibadah puasa dengan sebaik-baiknya Tekadkan Untuk Melaksanakan Terawih Jangan sampai bolong Mantapkan Tekadkan Tekadkan Selagi Hayat di Kandung Mada Belum Tentu Ramadhan Yang akan datang Kita jumpai Tekadkan Untuk Bisa menghatamkan Al-Quran Tekadkan Rezki yang kita miliki Dermakan Infakan Berikan Untuk yang mereka-mereka berbuka puasa Untuk Banyak beramal soleh Tekadkan Jangan sampai Baru Masuk Ramadhan Sibuk Sudah Kita Dengan urusan Karcis Pulang kampung Hal-hal tertentu Terlena Oleh Media sosial Yang membuat Lalai Kita baca Quran Yang membuat Lalai Subuh Berjamah Yang membuat Malas kita berterawih Rugi besar Katanya Kita ingin Sukses Katanya Kita ingin Dibukakan segala pintu rezeki Belum tentu Istighfar Yang kita lakukan Sungguh-sungguh Diterima oleh Allah Tapi dengan Satu bulan Berpuasa Dengan satu bulan Melaksanakan Amaliyah Amaliyah Ramadhan Diampuni dosa-dosa Maka Kalau dosa-dosa Sudah terampuni Kalau dengan Istighfar Menlazimal istighfar Siapa yang Melazimkan istighfar Rezekinya mudah Dari jalan Yang tiada Diduga-duga Satu bulan Kita Melaksanakan Ibadah puasa Satu bulan Melaksanakan Amaliyah Ramadhan Yang lainnya Pantas Kalau nanti Selesai Ayam Ma'adudat Sesuai Waktu yang telah Ditentukan Kita Laksana Bayi yang Baru dilahirkan Artinya Lihat bayi Beres semua urusannya Dijamin oleh orang duanya Kasih sayang Allah Melebihi kasih sayang Kedua orang tua Kepada anaknya Karenanya Mari Momentum Ramadhan ini Banyak Surah-surah kita Yang berharap Jumpa Ramadhan Tidak jumpa lagi Karenanya Wahai Sebenarnya Kau maslimin Hamba pun berpesan Berwasiat diri hamba Sungguh Apakah Yang dilakukan Oleh Abul Basya Maka Allah Adam Ketika Diturunkan Dari surga Kemuka bumi Yang diperbanyak Adalah Mohon ampun Pada Allah Depi Yunus A.S. Logika Bisa diterima Jangankan Menyatap Melihat Matahari Air pun tak mampu lagi Dilihatnya Karena berada di dalam Perut ikan Mudah Untuk Allah Diselamatkan Ketepian Nabi Yunus A.S. Dengan Mohon ampun pada Allah Oh Ketiga Syekh Imam Al-Hasan Al-Basri Banyak Yang datang Punya Persoalan Wahai Juhan Saya punya persoalan Ah Jawabannya Terbanyak Istifat Wahai Tuhan Aku punya persoalan Jawabannya Istifat Wahai Tuhan Aku punya persoalan Ini itu Jawabannya Istifat Asistennya bingung Kenapa Setiap kali semua Persoalan dijawab Solusinya dengan Istifat Karena memang Istifat Jalan semua Persoalan Urusan rezeki Urusan apapun Beres Dituntaskan Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karnanya Kuasa Kuanya Takwa Kuasa diampuni Segala dosa Dosa Bodoh Ketika Allah Masukkan Kedalam Suci Ramadhan Kita tidak manfaatkan Dengan sebaik-baiknya Al-Kai Yisuh Mandana Napsa Orang yang pintar Adalah Orang yang mengagamakan dirinya Orang yang bodoh Adalah Mereka yang mengikuti Hawa nafsunya Hanya berangan-angan belaka Ingin sukses Tidak mau puasa Ingin rezeki nyalabang Tidak mau terawai Ingin bahagia Tidak mau baca Quran Ingin masuk surga Tidak mau melakukan amal soleh Bodoh Karnanya Jangan sampai Ini Rasul S.A.W. yang mengatakan Al-Kai Yisuh Mandana Napsa Wa Amila Lima Ba'dal Maut Orang yang pintar Adalah Orang yang mengagamakan dirinya Dan beramal soleh Untuk menjemput datangnya Kematian Amal soleh Bulan Suci Ramadhan Allah Kuasa Terawai Witir Yamul Lail Baca Quran Dan Amaliyah Amaliyah Ramadan Semoga Allah Golongkan Kita hamba-hamba Yang tergolong pintar Oleh Rasulullah S.A.W. Dan tergolong nanti Menjadi hamba yang takwa Pada Allah S.W.T Terampuni segala dosa-dosa Akhirnya Pantas Setiap malam Kita dianjurkan Malah Rasulullah S.A.W. Untuk membaca doa Karena kita banyak salah Banyak salah Banyak dosa Allah Inna ka'afuun karim Tuhibbul a'afu'afu'ana Ya karim Ya Allah Sesungguhnya Engkau maha pemaaf Lagi maha mulia Tuhibbul a'afu'afu'afu'ana Allah cinta Allah suka Kepada hamba-hamba Yang mohon maaf Kepadanya Fafu'ana Ya karim Maafkanlah Kami Allah Ya karim Itulah setiap malam Jangan sampai absen kita Baca selalu Allahumma inna ka'afu'un karim Tuhibbul a'afu'afu'ana Ya karim Allahumma inna ka'afu'un karim Tuhibbul a'afu'afu'ana Ya karim Ar-Rakallahu li wa'l-akum Bil-Quran al-Azim Wa nafani wa'iyyakum bimafihi Min al-Ayat wa zikri al-Hakim Wa tukukkala minni wa minum Kilawatahu innahu Wa al-Sami' al-Azim A'gulukau lihada Wa astaghfirullah Wa al-Azimani wa lakum Wa lisahiril muslimin Wa al-Muslimat Wa al-Mu'minina wa al-Mu'mina Wa astaghfiruhu Wa al-Mu'minina wa al-Mu'minina wa ala Al-Ahih Terima kasih telah menonton!